Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi buhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu to'at tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu to'at, tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Itu beliau ceritawa. Kesannya kayak orang sombong, tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Saro ini bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Kalau beberapa kali terdiktir oleh baca, misalnya baca sistem geologi bumi, itu zaman wanten likuifaksi, tengpalu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran. Saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus. Kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen. Biar kamu tidak menganggap saya ini nyari pembenaran. Selama ini, Alhamdulillah, kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non-Muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncid. Nah, ini ada hikmahnya adalah, Madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektifitas ilmu. Sehingga cerita tak suruh nyari makna, Maro yamuru mauron. Jadi Allah ngentikan, tengsurat tabarok, Apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama, Allah yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu, ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi, karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngentikan, Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi, atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa-apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang suul khotimah, ketakutan kita ya akan suul khotimah. Tapi terus, kalau lihat berita terivi corona, ya ketakutnya akan corona. Tapi setelah distatistikan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu, gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saat dengan bisnis pidi saya, kalau masalah ngadir mati. Karena bukan berarti saya meski soleh, meski khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Yaitu Nabi ngerti kan, Jadi mati itu akhir dari maksiat saya. Atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya enggak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia enggak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja tanggung pas to'at terus mati. Berarti sudah enggak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi. Boong fase genduh kayak apa, kalau mati saya. Setonggungnya menangkapnya. Saya menangkapnya. Sesuai ini saya. Membuat sakit maling, membuat sakit korupsi. Oh enggak, saya. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus. Karena al-maut adalah rohatun mengkoli syar. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa'aliman au muta'aliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Wazali itu. Tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya enggak faham. Karena kitab paling susah dibelak Imam Wazali itu merasa kitab il-halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola ampalu salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jahizah. Sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram. Karena itu potensi haram. Atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh. Karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan. Kali-kali dipakai mereka. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadiq. Ya Alhamdulillah. Terus dikiaskan sama honimah. Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosa di Jogja. Gosa ini Muslim mulai kecil dan saya peneliti. Saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu yaitu honimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya. Perang sudah. Orang kafir itu kalah. Wartanya diambil gini-gini. Ya honimah. Terus saya memberi analogi. Kalau ada garong ke kamu. Bawa senti, bawa pedang. Terus kamu mengalahkan garong itu. Alat-alat itu kamu kembalikan atau kamu sitah. Ya saya sitah. Nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan, kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokannya baca. Makanya saya diminta sama sini. Saya tentu faktor hormat. Karena Bapak saya memang dulu ngaji sama Bapak Jullah. Mbak saya itu terkenal wali. Yang Bapaknya Bapak. Itu kalau ke sini. Ini Fatih Badila mesatu. Menurut saya sudah mendukkan ini. Itu tidak apa-apa. Pendukannya yang lebih baik. Yang Bapak itu di kamar kursi yang masih ada kakinya. Saya dulu sering dicak ke sini sama Bapak. Jadi Mbak saya itu terkenal wali dulu. Jadi Mbak saya itu tirakat. Terus sampai ke Pudu itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu. Memang disuruh tidak niru. Kata Mbak saya itu tidak usah tirakat. Terus tidak tirakat di aku. Jadi Mbak Moon juga gitu. Kok haram tirakat. Terus tak tirakat di aku. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putuh. Terus ini rakati putuh kok sopoh. Jadi mulai jadi kayak betul Mas Datip saya ini. Sudah mulai mikir putuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim. Yang tidak banyak orang menghormati. Karena sudah diramal sama Mbak-Mbak. Di dulu Mbak saya, Mbak Nur Sam itu. Kakak saya itu SMP, SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbak saya itu Mbak Nur Sam itu. Yang ngantarkan Bapak ketika mau duduk sini. Yang ikrar karobah jualah wali Mbak Nur Sam. Ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak mesengiki ojo sekolah. Sumpah yang ngalimku anak mesengiki. Ketika saya habis tamat SD sama Mbak saya itu kan. Mbak saya naruhan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita saya mau duduk sekarang. Untuk sarang pertama langsung dikenal Bapak Nur. Untuk anak Ikiyai jadi langsung dikenal. Terus di duni macam-macam. Terus dari diung alim itu enggak ada yang ngalim. Biasa aja untuk duni yang sepul-sepul. Ya sebenarnya agak kecewa. Ya saya inginnya akan dianggap prestasi itu ternyata. Dianggap doanya orang-orang sepul. Ya makanya kulon ini terliki ya rodo. Ya syukurlah sama Bang Mutamat Bin, sama semuanya. Ya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja. Tapi yang lebih timid. Itu memang juruyatam Bapak Duham Mimpat. Dan kata juruyah itu Memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali negah atau secara disiplin nasab dari ibu itu enggak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irkodasas bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan juruyah itu memasukkan turunan dari ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi bapaknya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau Bapak ngeridan itu kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabumalam ya jib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilminya. Bapak menurut itu sering ngertik. Kalau ada pondok wajib puasa, wajib merawat itu sering ngertik. Itu secara fekih bahaya. Ijabumalam ya jib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fekih. Betul itu. Sama yang cari di sulam tofek. Babnya itu ngeri. Ijabumalam ya jib itu tidak dihitung minalkabar. Dicari sendiri itu di bab sulam tofek. Tidak perlu saya sebut. Itu parah betul malah. Cara menfonis abdu'ah bin wisan bintoy di sulam tofek. Ijabumalam ya jib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih. Ini itu buatan majipaken. Melateh. Buatan majipaken tapi apa? Nah silsilah dari keluarga itu. Itu suka. Suka ilmu. Sehingga abdu'ah bin mas'ud itu tiap hari itu menswiping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disewiping. Awas. Harus seminggu sekali. Tidak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha. Tidak boleh fardu tersaingi. Itu abdu'ah bin mas'ud. Sama yang cari di Al-Ghunjah. Sayyidah Aisyah. Kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar. Karena Nabi Qiyamul Al-Romadhan itu hanya 4 hari yang dibandung. Lainnya itu enggak. Khosyata ayyufrodhu alihim. Kalau dalam sokongan takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah. Di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah. Akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah. Bapak itu pengagum badulah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu kesukur dia istiqomah. Badulah istiqomah. Tapi jangan kira badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sangat banyak. Mungkin bersagi lebih tahu. Sering saya diceritani bapak. Badulah saya mengambil orang fasih. Teman-teman itu rapati cocok. Senajuan itu masih ada fasih. Tak tahu kalau itu ada. Untuk menambil fasih yang jari-jari orang awam untuk ganjaran. Saya mencari Al-Quran tidak fasih. Padahal untuk ganjaran saya senang Al-Quran. Jadi terus tak tahu kalau Bapak. Ini saya sakit dan melalui saya. Jadi saya mengikrori ini. Artinya beliau tidak ingin. Gara-gara kita terlalu pakem, tak juwet. Kemudian menganggap siapa saja yang baca Quran salah. Kemudian tidak dapat bahala. Bisa saja. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke secara makhred salah. Tapi iseknya benar. Mahabdanya benar. Brontonya benar. Jadi sebetulnya Bapak Dillah itu punya sekian makalah tentang ini. Hikam juga gitu. Nur nakca santri ngaji hikam itu juga boleh. Saya nakci hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu. Bapak Dillah itu melarang. Siapa saja santri ngaji hikam itu. Dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini. Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Bapak Menikun. Allah itu gak makan, gak minum, gak tidur. Sehingga kita gak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru sirotel ladhina. Bukan sirotoka. Kita cara tidur niru kanji nabi, niru ulama, cara makan, cara minum. Niru Allah gak bisa. Makanya gak. Bukan idina sirotel mustakim sirotoka. Tapi sirotel ladhina anambal. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Bapak Menolah yang ngertikan pakai orang-orang pun. Dari Bapak Menolah pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Bahamun, dari Wasyukir, dari sampai. Saya itu apal sanat sampai Rasulillah. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat. Termasuk saya disini bawa kitab Arisa al-Fusyariah. Nanti saya baca beberapa panutan kita disini. Ada Abul Qasim al-Junedi, ada Abu Yazid al-Fusyariah. Ada banyak ulama yang ditulis Arisa al-Fusyariah. Dan itu yang membentuk Imam Wuzali kitab Arisa al-Fusyariah. Tapi sekarang kita ini gak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu, Abul Qasim al-Junedi jadi wali itu bukan wiridahnya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu rindu. Kalimatnya begini. Kalau malam beliau rindu gini. Ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau gak butuh saya. Kalimannya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau gak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena bersifati seperti itu Allah itu rindu. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan. Apalagi orang memberi jiayu. Itu kacau sekali. Satu seuhnya, suarga. Salam template satu juta saja. Suarga itu parah lagi. Nanti kalau gak masuk surga, jundat-jundat. Itu ngeri lagi. Satu juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali. Itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu. Karena mu'amalannya sama Allah itu benar. Diantara mu'amala itu yang diriwatkan di kitab Arisa Allah itu seri adalah Masyur. Tiap malam nyelitanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia. Karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati. Atau dituhani siapa yang mati juga. Ini bangga sih karena jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyurup kalau dalam bahasa tasawuf. Itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifat Tuhan. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqamanda juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu rida. Saya beri contoh disini banyak makalah. Nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi. Beliau terkenal sahok, terkenal sahkhiyat. Ketika ketemu orang majusi, Ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi besar ke antus lima kamu harus Islam. Sepertinya Nabi Ibrahim adalah, Kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, Berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat. Allah memberi wahyukan Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim gak kamu terima satu hari kamu kasih makan satu hari? Ya karena dia majusi. Kata Allah. Dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir, tak kasih makan. Minta kamu sehari saja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi. Kejar dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, Apa seperti itu? Tuhanmu mengu'ala malai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu nyun sewu, satu teori. Atau kalimah. Atau apa saja. Yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusus. Orang khusus itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering dikirkan mesyur. Siada khusuan, siada jahlan. Tambah khusus, tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu. Saya beri contoh yang khususan ilmu. Ada orang sujud diinjik orang faseq. Kepalanya diinjik orang faseq. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sokhaih Muslim, juga ada di Ihya. Pakai sumpah. Allah langsung mewahyukan ke Nabi. Katakan ke orang itu. Siapa yang mencatut nama saya? Yang hanya berstatus-status tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa ya fair, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang faseq ya benci. Oh saya ini orang soleh, setidaknya pura soleh lah. Karena di depan para kia ini. Tapi mau enggak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzib al-munafikina insya'ah. Jatuh. Ini secara-cara-cara potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya. Wa yu'adzib al-munafikina ya insya'ah. Rasulullah kayak apa bencinya dengan waksih karena kautilu hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama kautilu hamzah yaitu waksih. Ini pentingnya membaca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusuk saja. Tidak baca. Pasti sama orang yang menginjek orang sujud tadi, yang menginjek pasti salah, enggak dimaafkan. Bungso pasti, pasti. Pertanyaannya adalah, betul kah Allah punya sifat satu? Yaitu yu'adzib. Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran walillahimutkussama'awati wal'ar. Ya sudah, yaghfiruli mayyasa wa yu'adzibu mayyasa. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir ke orang lain, yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan, enggak didikti makhluk saya ini. Enggak bisa. Sehingga ini lagi-lagi ilmu. Lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok, enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama' dulu, ulama' modern, setengah-modern, setengah dulu. Mulai ulama' yang kedurnyan sampai setengah kedurnyan. Suka. Saya dulu itu enggak suka uang. Karena saya memang tadi, Mbah-Mbah saya dari Bapak itu wali, Mas Nadi. Kalau tadi Mas Nadi jujur. Mulai Mbah Soleh itu suka buli mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya buli-bulian sama ini. Terus ditiru beliau ini. Itu enggak suka sebenarnya. Saya itu, ya pokoknya tadi, Kalau orang daftar wali itu kan enggak suka sama orang. Karena mereka nangis ketika Allah menghentikan Terus kaya dulu untuk bisa. Jadi tuniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga saya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita sudah wali dulu karena sudah senang harta. Jadi kayaknya keren kita dibang wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Shafi'i itu dulu enggak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan Ashori, Sufyan Bin Uyena. Tapi ketika ketemu Imam Malik, Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Shafi'i itu agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal. Tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hassan Asyibban. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung tentang berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Shafi'i. Nah, kita kasih ngoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafila rental unta. Mana kafila yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini hantar. Tak gaya rin. Dihantar Imam Shafi'i. Dihantar ke Imam Muhammad bin Hassan Asyibbani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hassan Asyibbani pertama itu apa? Belum itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget ini salah sama Imam Malik Imkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hassan Asyibbani, kata aja bu minah, kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya, ya sudah ini tak kasihkan orang fasid. Binti gue demenan, tinggal judia. Jangan, jangan saja. Kalau jenangkan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semoga itu Imam Shafi'i kebabelasan. Sampai fatwa kiai hatir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa al-Islam yak luwala. Yolah. Nah, lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Shafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Lagi-lagi itu akhirnya saya membaca kitabnya Imam Shafi'i namanya Al-Minanul Qubro. Itu beliau ceritawa, Mimaman Nommahu Aliyah. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Shafi'i bilang, Kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amili. Kamu termasuk ulama yang amili. Terus ditanya sama orang-orang, Bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi yuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat, ingat terus ketika kamu to'at, tidak ingat. Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu to'at, Tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas di lak rondo, di lak rondo, di lak rondo, Maksiat, bersolat, ratau syukur, Berjuhur, ratau syukur, berasal. Berarti ini nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat yuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Sudah di situ Al-Minanul Qubro, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang digikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Qubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat, Dialeknya dua orang alim. Gak perlu saya sebutnya, ini agak sensitif. Karena ceritanya itu, ada anaknya Kiai mau nyala. Karena dia anaknya Kiai tanya, Mbah, Dalilih apa yang ingin di jabatan, Menyari jabatan Tusa? Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, Oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf yang boleh jabatan. Terus beliau baca, Nabi Yusuf yang boleh jabatan. Ya Rabbi. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu Mansuqah di syariati Rasulullah Muhammad s.a.w. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, Anut Kiai wa'alaikum, Anut Nabi. Saya masih ingat kali wajah. Anut Kiai wa'alaikum, Anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan. Dan is'alni ala khuzha'inil. Jadi akhirnya, Semenjak itu, Fakih-fakih ilmu tadi, saya ulang lagi. Akhirnya saya cari. Termasuk saya dikiru Mbah Mun. Saya boleh ada dalilah, Ada orang soleh, Boleh di atas. Dari Mbah Mun dalil kok di order saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi. Amyah sudunan naza'alama'atahu muwawmin fatlilis. Fakot adena ala ibrahim al-kitab. Wal hikmata wa'atenahu mulkan azimah. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat Yang disebutkan Allah adalah Dikasih mulkan azimah. Sebab itu akhirnya GIK Indonesia itu Madernya safiyah semua. Politik ya kerso, Jabat ya kerso. Proposal ya kerso. Saya ini, Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusus pasti ketik. Dia ikut gemroposal, Dia ikut para pejabat. Tapi orang ilmu, Setuju. Nah saya gak tahu, Setujunya itu bawaan ilmu, Apa bawaan nafsu. Itu yang mulai saya gak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, Saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadiq. Jadi bawa aja baca. Karena kemarin saya dibuli, Habis-habisan dikuda. Saya tak punya kesempatan bicara, Dinek, Dimenantunya. Ini mu'ah. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibulikan, Saya matlum. Orang matlum memang jadi wali. Yang dia buli berarti itu wali. Ya sudah, Berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali, Sekarang tak buli, Supaya impas. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu, Kalau habis-hubu ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang aja. Ya begitu terus. Karena mbak-mbak saya itu, Sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali, Itu kalau diingatkan secara ilmu itu, Terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid. Data itu valid. Sufyan bin Uyenah itu orang yang khususnya Masya Allah. Gurunya Imam Shafi, Gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khiliatul Awliya. Nabi Isa itu senangannya itu ceria. Ceria sekali. Nabi Yahya itu senangannya bersengut. Agusan. Suka. Kayak takut akhirat, Takut penyakit. Tapi bukan takut korona. Tidak ya jelas. Seakhir-akhir ini fatwa. Sekarang jangan baca Uwes Al-Qoroni. Tapi Al-Qoroni. Meskipun saya tahu, Ada yang baca Koroni di kitab-kitab, Ada yang baca Koroni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qoroni sementara. Sekali dibaca Al-Qoroni itu nisbatun ilah. Jadi makanya ini untuk sementara dibaca, Kita mengikuti yang baca Uwes Al-Qoroni. Meskipun di syarah-syarah. Apa? Di fatiro. Wakilah di suku Nekwesudala. Sekarang harus ijmak dulu. Al-Qoroni ya. Karena kalau Al-Qoroni itu. Akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan. Ka'ana katakmanumin matrilah. Saya melihat kamu kok suka tertawa. Karena kan kamu merasa aman. Tidak kena adab nyawa. Nabi Isa akhirnya balik tanya. Mali aroka abisan. Ka'ana katai asumin. Rahmatillah. Tak kena adab nyawa rahmatillah. Kau yang bersengguh tahu. Kau dunia orang rahmat. Karena ini Corona ada. Padahal ada mangan. Ada gulia. Ada nikmat. Dan itu figur besar. Akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga. Setiap dakwah itu Nabi Isa nyari shirurunas. Nabi Yahya nyari khiyarunas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang. Berteman orang baik itu baik. Baiklah. Nyaman. Akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk. Saya ini dokter. Tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang Fasek ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang Fasek. Yang mesti salah yang menjadi Fasek karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya itu suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi. Orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hediah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali dari keluarga beliau. Jadi ini kitab namanya itu Sarah Bukhari. Yang dikarang orang India, orang modern. Anwar ya. Dia awah Anwar, Anwarsah. Orang-orang India. Ya orang sekarang. Itu beliau termasuk mujabdit kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya. Kira-kira sanatnya Syed Muhammad ke beliau itu tiga tempat. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syukrahul hadis termasuk Waliwa Adahlawi. Terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Banyaklah Syekh. Itu beliau cerita. Cerita di kitab-kitab itu. Bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus tak jadi Wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu. Wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudziluhumu wafi lillihi yaumala dillahi iladil. Itu diantaranya itu. Wa rojulun da'adhu imro'atun da'atu jamalim wa manisibin. Faqaulah ini akhufuah. Mau modal gak siduk. Terus dijakwa ngayuh. Menarik. Muniragilem. Modal ragilem itu sisa dari wali. Itu yudziluhumu wafi lillihi yaumala dillahi. Masalahnya kita udah digelemi lah itu masalahnya. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Mindanul Kubroi. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu gak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya nabi itu gampang sekali. Kullu umati mu'afan illal mujahirin. Umat kesemua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya desanya. Jadi gak boleh kalau sampai sekolah gak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu gak naik kelas. Kalau punya utang koperasi gak pernah melayar. Gak boleh. Cerita seperti gak boleh. Kalau ditanya bapak dulu pinter gak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu pinter sekali. Pernah ringking. Rengking sekali. Sudah gak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang luhowi ya. Saya dulu iskap. Kan nyun sawu saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Tercerita gue. Saya dulu sering main perempuan. Sering mabuk. Tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam. Tak terima. Tapi saya bilang gini. Kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita. Tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru. Kalau jujur itu penting gitu. Gak spok pak. Kalau yang menurutku lho rileh cerita. Kalau yang rileh cerita. Ya gue oke. Setelah itu saya nyari-nyari Sarah. Termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin. Orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan. Yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat benar. Misalnya seorang bapak cerita. Cukang mau disini nak pacaran itu tak ambung. Misalnya. Anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung meniru. Bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan. Atau jutaan. Cukang aku zaman yang pondok. Itu rizkiku kombodoni. Kan terus jadi sari atun mutabak. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kieyo. Ternyata gitu ya. Tetap jadi kieh. Jadi kalau pura-pura sholes. Di rumah pura-pura sholes. Akan-akan di pondok. Tidak pernah kodok. Tidak pernah setor meluntir. Tidak pernah apa. Tidak pernah apa. Katanya. Lalu lucunya. Oke itu alasan. Alasannya Imam Buzali itu paling masuk akal. Ini penting saja cerita. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dia anggap biasa. Cacik. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal. Itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kia ini. Karena niru kia ini. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci. Atau suci betul. Jangan semuanya suci betul. Kan yang maksiat. Yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah. Maksiat. Meskipun sebagian yang sehutuan gak pernah konangan. Ini gak tahu. Pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya iskal loh. Kok. Kita dikulu umati mu'afan illal mujahiri. Saya dulu iskal se-iskalirkan. Tapi setelah baca isyak kata Imam Buzhani. Karena Allah itu gak suka yurul mahasis. Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita. Kita sebagai orang Islam. Entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya masyarakat. Islam Nusantara. Atau moderat. Macam-macam. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju. Bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firkohnya kebanyakan. Tujuh dua saja ngapalkan buahnya ditambahi. Islam Nusantara. Islam moderat. Islam garis. Apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Tapi setelah saya ulang lagi. Setelah baca. Setelah baca banyak. Itu akhirnya menjadi tahu. Karena fitroh-fitroh salimah kita. Misalnya gini. Ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istis kok gak mandi. Kan gak terima. Dia seorang Nabi kok istis kok gak mandi. Saya ini kali muka. Ya Allah. Kenapa doa saya gak mandi? Terus kata Nabi kata Allah. Inna fihim namaman. Di antara yang berdoa sama kamu. Yang isti khusah kubur itu. Ada yang namaman. Tukang gak doa itu. Nabi Musa ngajarin Tuhan. Ya Allah kan gampang. Kasih tahu dia siapa tak usir. Supaya gak ikut isti khusah. Akhirnya selesai. Terus dari pengirahan lucu. Saya ini Tuhan. Anha'anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya gak akan namam. Anha'anin namimah wa akuno namaman. Saya ini mengharamkan hati. Kok terus. Di donos yang itu kan. Ya sudah aku sekalian gitu. Lalu solusinya gimana itu. Solusinya gimana Tuhan. Ya sudah kamu nyari. Hamba saya yang namanya ini-ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Benatim itu bukan. Karena di antara wali itu ada yang hitam. Hitam terus. Gak apa-apa ini biar impas. Biar saya sampai bisa jadi wali. Karena apa belum kan. Itu ketemu. Setelah ketemu. Sama-sama andur. Anta barak. Ya saya barak. Terus antar Musa. Ya saya Musa. Kenapa kamu tahu. Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu Nabi, satu wali. Terus. Saya ini mau istis kau gak manji. Tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya itu ngawur sekali. Bukan sekedar ngawur. Ngawur sekali. Ya Allah. Apa engkau sudah gak punya setok air. Sehingga gak ada hujan. Apa angin-angin sudah gak nurut sama jeningan. Sehingga gak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Faka ada Musa ayyab disahu. Itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos. Dianggap doa yang gak sopan. Tapi kata Allah. La tadrib huya Musa. Fa innahu adhaqani filyaumi salah sama roh. Dia bisa bikin senyum saya sampai tiga kali. Soal mereka maksiat. Maksiatuhum la taduruka. Maksiat mereka itu gak ngefek ke engkau. Jangan pertimbangkan. Maksiatuhum la taduruka. Wah ini langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fakir ya kadang. Kau gak ada apa-apa sih maksiat-maksiat mana. Kadang ya mikir. Iya gak sing toa-toa mana. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat. Tolong sekali di-share kepada rambat terdekat. Hada teman-teman. Supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama. Dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan serahan. Oke selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir. Memang kalau gak ada gempa ya yang sholat-sholat aman. Tapi yang maksiat juga. Daripada menggurui Allah. Sudahlah gak berani berdoa. Sudah-sudahlah. Gusti nih dunia nijingan pun pun terserah. Tapi saya sebagai orang muslim singapian kan. Aku pengen arham lah. Arham linnas. Boleh dalilu kangil. Tapi gara-gara baca kibar tadi. Maksiatuhum lah tadur ruka. Maksiat mereka itu gak bahaya. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu gak hokini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu. Perajin sandal. Ya Allah. Engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa. Nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa. Nanti saya yang masih litasi ada ini, ada ini. Pakaiannya kalau damas. Apa? Pokoknya saya ingin setiap masa penjening. Nabi Isa yang terkenal baik itu. Ya faham mabibat sih. Hampir saja dibukul. Terus kata Allah. Jangan Isa. Dia muci saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi gak bisa kita mengadili orang lain. Ini kalimat ini. Tasbih. Tasbih huwa bil khalqi. Itu gak bisa. Gampang gitu. Kecuali yang ngomong orang-orang mutazila atau orang-orang khu'arib. Mungkin kita lawan. Karena berdasar ilmu. Kena umum luku rusak. Karena orang luku itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya. Kamu mu'minah. Terus dites sama nabi. Ayn Allah. Fa'asyarat. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan. Allah layakullu fi makanin. Berarti kan masalah itu. Karena Allah layakullu fi makanin. Saya juga pernah diprotes kiai. Kenapa ada istilah senyum. Istilah susah. Padahal Allah gak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah. Kok gitu. Padahal Allah kan gak pernah. Tak tanya. Kamu hafal Qur'an. Enggak. Ya sudah. Baca aja ayat falam ma'asafu nan takum na'in. Itu delirinya asafa itu kan. Asifa ya'asafu asafan. Diikut kan wajan afala berarti asafa yuk sifu. Berarti dengan ata lah. Ya ata ya'ati itianan. Kalau ingin wajan afala kan ata yuk ti ita. Sama dengan. Falam ma'asafu. Mongkos umang sani gakwek. Susah sokofir'on wakawumu. Nain insu. Sferon maririket maririkus susah. Aku pengiraan citikan dini. Intakum na'in rum kataku. Akhirnya kayak itu bilang. Jepulih ini Qur'an ya ada istilah Allah susah. Ya semua. Aku mengaku wapal Qur'an. Lagi sepontan bahasaku. Salah. Mbah orangnya ada kembaran di Qur'an. Sampai yang masih khusus. Wapal Qur'an akhirnya yuk ini. Kata saya. Akhirnya jepulih ilmu itu penting. Semua yang ilmu itu penting. Jadi ini lagi-lagi. Ila'aliman au muta'i. Jadi. Saya tuh dapat barukahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi. Kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mimpulli syarin. Kita ini meskipun yun sawu sekarang gak zina, gak korupsi. Potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu. Gampang sekali dalam beragama. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal. Semua keluarganya nangis. Dia tanya. Kenapa kamu menangis? Karena kau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila'roh bin Karim. Ila'roh bin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah tapi kalau kita gak baca. Gak baca. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indahdani abdidi. Daripada menganggap menerokok masalah. Aduh eleng pengiran. Lagi-lagi baca. Jangan sampai seseorang mati. Kecuali dalam keadaan khusmudan sama. Saya itu masih ingat. Pas Bapak gerah. Itu tak antar ke karyati di Semarang. Itu mau kabut itu itu gue. Itu yang apa-apa mati. Karena di pavilion. Sebelum mau kabut itu itu. Itu mau khataman Quran. Baca sebahat khataman. Itu yang tak khataman Quran. Terus itu serasa nangis. Aku khusmul khatimah. Itu saya muda. Itu kok enak maksudnya. Santai maksudnya enggak. Ya rileks saja. Seperti Bang Muni dulu. Saya itu. Aku bela wafati sering ketemu. Ya udah hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beli. Jawabnya Bang Muni. Jum. Aku nak mati seloso. Berarti aku mau ngalih. Nak mati Jum'at. Berarti aku wali. Kok enak kabel. Saya sebenarnya apa yang ingin tanya. Nak setu bah. Takat. Tapi kok kotongannya orang pantas. Ketika beliau nyatanya kapundut. Seloso. Berarti seneng status alim. Artinya orang-orang dulu itu. Imam Guzali itu lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu baik. Imam Guzali itu lebih parah lagi. Itu beliau kapundut. Itu orang yang perjalanannya tiga hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya. Sana nanti kalau mati yang imami orang ini, ini, ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini, ini, ini. Dulu udah ada WA-nya. Dulu udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan. Habis sholat subuh. Aliyah bil kafni. Kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah. Ar-rindo bil intikal ilal malakil. Dan saya sudah rindo kalau ketemu engkau. Terus apa undut? Adiknya bingung. Karena orang yang ditunjuk itu harus tiga hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Gua Zalius kondok aku ini. Tolong dinah yang lalu. Jadi aku langsung terus perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah. Ini cerita Mas Dadi. Yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Dadi. Walaupun saya ini orang baik gak suka tukaran. Yang ngaku orang baik itu penting. Karena kalau ngaku orang elek. Berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek. Bikin baik. Ini cara pikiran Imam Saroni dalam Al-Mindanul. Gua bro. Kamu kan boleh mengatakan. Saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nek. Ma. Kamu harusnya juga bilang. Saya habis ngamalkan ilmu. Saya habis dapat nidayat. Tadi kamu ya sholat subuh. Kamu ya baca Quran. Susah apa sih ngakonitawabe. Dari Imam Saroni. Senengahannya kok. Kalau mau bermaksiat. Memangnya apa mau amalah. Saya mau elek. Atau mau amalahabe. Ini rodo provokator. Tapi ini cerita ilmu. Ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap berpas mas hatif. Karena provokator. Meskipun itu asli. Enggak karena baca. Kalau ini asli emang. Suka sombong. Emang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca hitamnya. Dia kemakomnya. Imam Saroni kan orang. Pernah siapa? Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus. Dulu saya itu. Bapak itu seneng kancanan orang melete. Di bangun sopan. Saya dulu ya iska. Bapak itu kancanan orang melete. Suatu saat bapak wafat. Si penderaknya bapak yang melete ini. Tak kancan. Marah itu orangnya. Marah. Marah itu. Benar orang melete. Jadi kalau tak tanya. Ternyata dia lebih gampang menghitung nikmat. Kok gak kerja gak? Aku yang maju. Jadi di Sulew. Kalau ngina orang kerja. Rauh. Jadi di Sulew. Rauh. Makanan. Makanan. Lapa gak mau lakukan dia. Tak kan kok benar sih. Sementara si sopan kurang ajar. Bah pun makan. Lalu ngerjangan lkb. Bukan panen. Makanan. Kalau orang-orang tak tahu. Orang-orang tak tahu. Oh mungkin karena ini bapak. Jadi akhirnya sesuai. Wawur apa? Kancanan orang sopan-sopan. Akhirnya kancanan mas nadif kan gitu ceritanya. Ternyata. Orang sopan ya kajo juga. Mau ileng sisi. Panen akir. Wah panen kada. Oh terpis nama menikis. Kok meluh. Jadi makanya ini kan apa-apa. Kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya. Kalau orang Jawa Timur itu hurufannya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang berlebihan. Kalau orang Solo itu sopan-sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan. Nanti ya. Hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang kiai. Kiai latihan. Ini kisah nyata. Orang itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat gik ya. Baru kanya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang Fasek. Orang macam-macam ya dihormati yang sama. Sepulih podoah. Artinya gini. Kalau akhlak itu benar-benar kelebihan. Tapi kalau berlebihan. Karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia. Kadang kita ini juga berat-beratnya. Semua itu ibadua. Semua iyalua. Semua. Jadi terus kita ini mikir. Yang benar yang mana. Setelah mengkaji ilmu. Lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali. Ilmu ini harus dikembangkan. Karena saya mengenalnya. Mbah Dula. Mbah Sahal. Semua masyik ini. Min khaytul ilah. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu gak bisa dikawal dengan khusus. Gak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya. Seperti itu. Fa'alam annahu la ilah. Makanya orang khu'arid. Itu kata Rasulullah. Kenapa orang khu'arid dibenci Nabi? Karena suka khusus. Suka ibadah. Tapi gak suka elmu. Jadi Nabi karena seorang manusia. Apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia. Tentu kalau mengandani coro-jawa. Atau mengkhi topi. Pasti ngentikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya. Tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa? Saja. Misalnya Rasulullah ngentikan sama mu'ad. Ya mu'ad inni ukhibbuka. Fala tada'anna duburakulli sholatin. Wafiriwayatin fa'kul fi duburikulli sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu jelas kalimatnya Nabi. Ya mu'ad, saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat. Kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, ala zikrika, dan mensyukuri nimat engkau. Dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Qur'an disebut asbabil nuzul, tentu yang didawih itu ya mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak miridani tuah, yang disuruh Nabi kan mu'ad, saya kan tidak mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaedah al-iqbrotuh bi-umumin laftih lah di khusus isaqat. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ortajir bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif, karena kita butuh juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Koresyab di PSQ, yang di sini pakai kitab Bitcoin. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Bitcoin, nanti bagnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui. Termasuk apa? Al-iqbrotuh bi-umumin laftih lah di khusus isaqat. Sehingga di Qur'an misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, Saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, Waja'alani mubarokan ainamah kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi leulama dikasih judul yang umum, Babu nafil ibad bikulil gilat. Bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang, Itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibarutun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Qur'an, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada, Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La biuh khususis sabab. Tidak terkait sebab itu. Misalnya, yang paling masyur tentu dalam hadis, Medina itu kira-kira kan utaranya Mekah ya Pak. Kira-kira ya. Utaranya Mekah ke selatannya. Utaranya kan ya. Utaranya. Dulu penduduk Medina itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau kodok ilhajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok ilhajat, sedang buang kotoran itu, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syariku awgur ribu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur, itu semua riwat, walakin syariku awgur ribu, tetapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syariku awgur ribu adalah lebih nisbat di ahli Medina, karena orang Medina posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan, berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses kodok ilhajat, masuk buang kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada elat. Maka kalau demikian, yang dimenangkan elatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan elatnya bukan teknya. Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi memerintahkan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan Al-Hukmu Yadur Ma'ilatihi wujudan kewajaman. Begitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodakoh dengan dinar dikasihkan pakir miskin atau dirham dikasihkan pakir miskin. Pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting putih ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam penting Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulu mulqoran seperti ini dan kita insyaallah bulan depan saya langsung bawa kitab itkon. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini. Pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV itu. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, enggak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap keempat arah. Alasannya Allah enggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur, rokaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu kamu hadap kemana saja di sana ada rita Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin selalu menyertakan kecuali khususus sahabat ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Shafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fissafar. Orang yang sedang di pesawat, mau sholat, tentu masuknya fathamah, wajua. Jadi dalam kondisi bepergian, yang kita ingin sholat, maka paketnya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomar, fawal liwajaka, syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Qur'an. Kita enggak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Qur'an dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat harus apal Qur'an, apal hadis, mengwasai usul fakih, mengwasai, macam-macam. Karena tanpa itu memang, memang enggak bisa. Sampai Ibn Abbas ngertikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Qur'an. Karena Qur'an punya sisi yang banyak. Kalau kamu aduh ucah, pakailah sunnah Rasulullah s.a.w. Karena disitu penjelasan Qur'an. Misalnya tadi, Rasulullah ketika kondisi normal, pasti sholat menghadap akbar. Jadi kalau berpergian nantai unta, kata riwat-riwayat, kemana saja posisi unta menghadap. Sada ulama yang berdapat, itu khusus sholat sunnah. Kalau sholat fardu, dalam kondisi ada punya mobil, harus berhenti. Ini matah-tab safi. Jika misalnya saya, Pak Ersoyo, Pak On, bawa kijang mobilnya sendiri, kalau sholat fardu, jangan mentang-mentang pakai kendaraan, terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi, berarti menghadap ke timur. Itu yang boleh hanya sholat sunnah. Kalau sholat fardu, harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan, jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta, kemana saja menghadap. Tapi konteknya kan, unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan, tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat, ya harus berhenti. Karena yang Aina matawat jahat bihirokhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatullah ambiya. Karena sanat ini musal-sal terurut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi jidul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Hidir diantara ceritanya, ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Koribun minan nar. Ya dekat-dekat neraka itu. Kan al-bahil koribun minan nar. Ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya, ya dekat-dekat neraka sih. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Hidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Pista Tama itu mereka minta makan saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. istad amma ahla fa'abaw ayudhayifuhuma. Tapi kampung itu kampung pelit. Jika semuanya enggak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Hidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata, Nabi Musa, kok kurang pegawian mau medit? Pakri bu urusi. Makanya dendam sama orang medit ini agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Hidir. Orang kayak kampung kayak bituk pelit kok temboknya apa, rusak kamu. Kamu benahin gitu. Terus Nabi Hidir menjawab, begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikromisibiyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati khabib, menghormati gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia. Ini Indonesia. Karena diantara yang dipertimbangkan Nabi Hidir adalah wakana abuhumah solehah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Hidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhumah solehah. Tentu Allah ingin, kalau tembak ini roboh, kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang doh, doleh. Kalau dipakai orang doleh, maka yang berhak tidak mendatak. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi, dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun tayibatku warabun kofor. Sama, pertimbangannya Nabi Hidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang doleh. Dan akhirnya yang nyatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi, dibab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang doleh. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu, bab menghormati anak orang soleh. Bab supaya harta ini tidak dikuasai orang doleh, dan seterusnya. Nah, saya harapkan nanti dengan ulumil Qur'an, kitab, ikan itu, nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda. Sehingga sebetulnya ulama-fakil yang orang kitab sampai satu botoh-botoh itu, itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampai sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji, itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafek itu disifati Allah gimana? Orang-orang munafek adalah orang ketika mau sholat itu bermales-malesan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathullah atau kitab, semua kitab fuddi. Bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumrigah, tidak semangat. Merkoh seperti itu adalah fi'lul munafekin. Perlakunya orang munafek. Terus ditulis, Artinya, disitu Allah mengkritik orang munafek. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafek atau bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah, ya wasari'u ilamah biratim mirab bikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafek. Babnya begini, bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males-malesan. Jadi, tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi, kalau kamu punya hutang, bisa nyawur jam 7, nyawur jam 9, pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga, kalau kita sholat bisa awal-alwakti, kenapa tidak awal-alwakti? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa'idhaqom, orang munafek itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafek, tapi pemaknaannya u'kum. Ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal. Dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar, di mana saja, itkon itu dipakai disertasi dokter. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu, sudah dokter semuanya, dokter, taksir semuanya. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau, dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi, itu mudah sekali. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Kiri utama kebenaran, kata Rasulullah Matma'an Nabi Qobro. Jadi menerima itu pasti kulit. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah, bahasa Arabnya itu mungkar. Angkarohul Aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Mungkar. Sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing itu misalnya. Sepeda motor ini milik siapa? Milik Zahid. Terus itu harus pakai, tidak usah pamit. Akal pasti, ini kok anak, kalau tidak milik orang, kok tidak pamit. Akal pasti tidak terima. Makanya agama itu hanya menerima Al-Ma'ruf, yang mudah dikenali, dan menolak Al-Mungkar. Sesuatu yang akal itu tidak. Jadi Imam Bukhori ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu, ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini, pernah surrohul hadis, para penesara hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhori bikin judul begini, Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang. Gak bisa ngomong tau, kalau bahasa Jigjah itu. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Nabi pernah ngertikan apa? Saya dan yang merawat anak yatim kah hati ini fil jannah. Pokoknya Nabi ngertikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya. Pakai tangan 10. Ahakadah, 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 Ahakadah berarti 30. Asyaruh, Ahakadah, Ahakadah, Ahakadah berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama terus ditanya orang di tengah-tengah sholat. Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nakwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nakwas sama. Ternyata saat itu gerakan apa? Mata? Mata hari. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang disusah kok ngelantur kemana-mana ya? Ternyata maksudnya Bukhori begini. Maksudnya Imam Bukhori. Penjelasan. Yang namanya tolak itu kan sehot. Ya sehot. Tahu sehot akad lah kalau dalam bahasa adikja mungkin. Kalau kamu nikah kan angka tukar wajah-wajah terus bilang apa? Kobil itu di kakaha wataswiatus. Kalau kamu mencerihkan istri kamu, kamu bilang kamu saya cerihkan. Yang dikatakan sehot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja. Tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemoh, bilang begini. Nah. Artinya gini, kalimat itu bisa digenti isarah. Seolah lagi, kalimat itu bisa digenti. Buktinya Nabi mengisaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisah bilang gerana, hanya bilang begini. Nah. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara mencerikannya. Dia cukup melakukan isarat. Yang isarat itu pasti difahami sebagai cer. Artinya kalau orang memahami Qur'an hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin enggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isarah. Nah. Dengan demikian terus jadi rumus. Al-isarah, al-mufimah, biman, zilatin, nutki, isarah yang memahamkan, sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab obri. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Qur'an, dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulu-mul Qur'an. Perangkat yang dipakai seluruh dunia, termasuk kitab itkon itu. Dan kitab sajarat ul-ma'arif itu yang saya kaji, dan juga di seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa kitab-kitab yang perlu kita ngaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini, ya barokannya kitab-kitab itu. Jadi tidak terlintas, tapi ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering iktifat, sering ngalap cukup dengan apa? Isarah. Oh, kalau gitu berarti al-isarah, biman, zilatin, nutki. Isarah itu sama dengan ijab dan kobol. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang tidak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nikah kayak apa. Ya, tapi membukhori itu uniknya tadi bikin judul babusik hati tolak il-akhros, kemudian cerita anak wakafelun yatim. Nah, itu kalau orang kan tidak sambung. Ini sambungnya di mana, kalau marah cerita anak yatim. Ternyata kata kuncinya kah harta ini seperti ini. Dan orang paham? Sangat dek. Sangat dek. Makanya hati-hati dengan Isarah, karena kalau itu betul mengganti lafad, berarti Anda kalau nyonsew melafadkan tolak terganti Isarah, ya agak masalah gitu. Tapi semua ganda lah. Istri satu, oh dikeren nanti. Nggak punya istri, itu walah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya, saya cerita apa? Cerita ilmu. Jadi kalau ada orang bilang, semua yang ada di dunia itu ada di Qur'an. Itu caranya seperti ini, jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini, pasti semua ada di dunia itu ada di Qur'an. Karena cara pemahanya seperti ini. Saya ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam. Memang dari Qur'an, bayangannya Qur'an seperti itu. A'min tu man fissa ma'ayyah sifabikum ul-ardo fa'idha hiya. Tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi, wal'arti zha'ati sotun maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah. Zha'ati sot, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau zha'ati itu sifat dasar. Jadi, meskipun Qur'an tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah hentikan bumi itu. Zha'ati sotun wal'arti zha'ati sotun. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qur'annya dijelaskan gitu. Wafil ardi kita'um mutajawirot. Bumi yang kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Bakit'ah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirot, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatok, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya muja, mujawarot. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi kita'um mutajawirot. Bumi ini karakternya, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan, mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat. Emang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sangkut takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini, enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana ngancurin bumi, usah rumah tak-tak, nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam Kota saya ngomong gitu kan, dia kata bahwa ini orang enggak jelas ini. Padahal yang kedua-nya nanti enggak jelas. Tapi ini saya cerita. Jadi supaya UII yang didirikan ulama-ulama, saya masih ingat ketika Profesor Zeni cerita, Pak Zeni, saya ini kan kiai, saya enggak punya gelar apa kok. Dia akan minta bantuan ini-ini. Katanya Pak Zeni, dulu UII yang didirikan banyak kiai, dan sebagian pendirinya juga enggak punya gelar. Tapi mendingan enggak punya gelar manfaat, daripada punya gelar enggak manfaat. Malah problem. Tapi yang enggak masalah. Sudah enggak manfaat, enggak punya gelar, malah ribut lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Wanya sementing semuanya baik-baik-baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumil Qur'an, ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi, itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal aukula muttorrotun ila qabulil ha'akali, pasti dipaksa untuk menerima. Kebenar. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gusma salah? La ilahi illallah kok sampai Nabi ngentikan, wa'in zana wa'in sarakuh. Siapapun yang melapatkan, la ilahi illallah Muhammad Rasulullah, itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maliki. Itu jelas. Tek hadis di Bukhari, di Muslim. Wa'in zana wa'in sarakuh. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, enggak maaf bahwa enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinaan. Tapi Nabi ingin ngentikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu, apa satu? Dua. Klonte ya bilang, dua. Koruptor ya bilang, dua. KPK ya bilang, dua. 01 ya bilang, dua. 02 ya bilang, dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan, bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melapatkan, sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun, sekali melapatkan syahadat, sah. Enggak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru anda sah melapatkan kalimat, lailah. Enggak ada seperti itu. Semua ulama, ijma, orang kafir 70 tahun, melapatkan lailah luas sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut, tidak bersyarat kesolehan, maupun kefasikan. Ya kata di orang bilang, satu, tapi satu harus profesor, apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Anak, tadi anak kecil bilang berapa satu, apa satu, dua, sudah aku tak bilang empat. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu, orang akan sepah, sepah. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya, siapapun disepah, memahami Quran, termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesempatan, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran itu, dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia faham. Wah mahuwa min kalamil bashar, ini tidak mungkin omongan manusia, si indah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademi, itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tobari lebih ekstrim lagi. Idhla yukolu masalan ifham bimala aklala. Jadi, orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi Nabi ini kan, semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Mahometia. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan Yahya Yuhana Diun, Yahya Muhammad Diun, kitab pertama itu Kuliah Yuhal Kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor dua, tapi mereka itu yang jelas. Sika banyak orang kafir yang menjadi muslim, karena mendengar Al-Qur. Jadi ini penting diketahui, karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau satu tabah satu dua itu rektor ya bilang dua, anak TK ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah, di sini kadang Nabi ngentikan, Mangkola la ilaha ilwa da'cholal janah wa inzana wa inzaraqo. Proporsinya seperti itu. Bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini, kalimat yang kebenarannya absolut, sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu, meskipun punya masa lalu seperti jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, enggak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu. Bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat, katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya, maka kekafiran di masa lalu dia lebih hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mu'min. Karena dia disahkan, melapatkan la ilah ha'il. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan kejen. Ada orang kumpul kebur, sehingga cerita, kumpul kebur lagi sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebur itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik, Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia, kot khoroja min sifahin ilah nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi Sina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebur bertahun-tahun ini. Paginya dia nekah, malamnya kumpul, sudah kumpul sunnah. Karena sudah nekah. Jadi sama seperti tadi. Kalau dia belum melapatkan kalimat Tauhid, ya statusnya dia kabir. Sekali melakukan kalimat Tauhid, ya statusnya dia Muslim atau mu'mi. Sama. Ketika hubungan intim sama nekah, namanya sifah, perzinaan. Sekali nekah yang namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mu'mi ngendikan, kot khoroja min sifahin ilah nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nekah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disaratkan ini itu untuk nekahnya? Misalnya macam-macam. Ya, sebenarnya syarat itu pasti ada. Cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lantung orang yang mau topat malah diper-sulit. Jadi misalnya, La'ilaluhah kamu belajar makhrut dulu bila bilangnya Allah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu. Nanti di medjid, di soting. Sebuah satu Indonesia tahu yang Islam kansa itu kiennya yang engkak itu malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya kulir. Jadi saya ulang lagi. Al-Ibrotubi umumil lafti labi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita. Misalnya begini. Bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Suleman dan Dawud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Safi ditanya, Bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zinah, ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu Bolehkah orang soleh itu fekir? Wah sudah banyak. Enggak usah dibolehkan sudah banyak. Jadi gampang sekali Quran di depan alinya. Jadi kali Imam Safi ditanya, Ternyata ini orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat. Ya boleh saja. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, Ternyata kesalahan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga. Sika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, Bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilgis dan itu Raja Perm. Dihadis banyak kenakapan Aisyah memimpin. Macam-macam. Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nuan Sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka enggak mau belajar ulimul Quran. Kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran. Yang bingung kita, yang warasnya Allah lah kira-kira gitu. Ini enggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulimul Quran. Itu yang namanya kitab al-idqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhad. Futuhad beliau sudah Futuhad lah. Futuhad itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicabat musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang enggak memusuhi Islam enggak boleh dimusuhi juga ya. Sehingga cerita ditanya. Kenapa kita enggak tasakuran besar-besaran? Kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabannya Umar apa? Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu koya-koya. Maka saya akan mengurangi koya-poya itu supaya saya menyisakan jatah koya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubahnya Allah. Taubah itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Ad haptum toibadikum fi hayati kumut. Dunia jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-ilingan, ngurangi, jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali. Tapi sudah turun mujur di depan Nabi. Nabi tetap salam. Kalau sampai istrinya enggak cantik saja enggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau selesai digoda tidur di depan. Ya masyur. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikelnya aku tak dojurno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkret. Nabi terus saja tahajud. Dan saya kan itu sunnah enggak ada yang niru. Aisyah loh bukan yang saudah. Aisyah. Di semua riwayat itu. Kalau saudah kan mungkin wah pantasan saudah kan gitu. Ini. Terus ada cerita lagi. Setahap Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah. Zainab sama Sofya. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu kira-kira. Ya sebagiannya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah. Pasti kesebagian rival saya. Geroh-geroh itu maru. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Jadi hadis itu yang unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacus. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu. Babnya itu tentang cemburu. Kalau hasil karena Nabi keluar. Wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofya atau ke. Ya pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama Aisyah. Nabi enggak tahu. Ternyata Nabi itu kebaki. Kebaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ternyata ke kuburan doa li ahlil kuburan. Itu sampai pulang. Jadi khadis itu diriwayatkan Aisyah. Gertu itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar. Tentu itu juga merok kuburan. Nah sohabatnya tanya muridnya Aisyah. Lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai kan enggak. Dibuntuti untuk bar tenang. Masti bar-baran. Jadi ini penting saudara kan. Jadi coba laulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmi. Ya sesuatu itu harus ada ilmi. Banyak ulama itu nangis. Karena mudah memahami rahmatullah. Abu Yazid al-Bustomi itu jadi wali. Bukan karena banyak wiridahnya. Dia setiap makan itu. Memuji begini. Ya Allah. Engkau itu enggak butuh saya. Tapi kenapa ngasih makan saya. Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan. Supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu enggak butuh papa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia. Padahal engkau tidak butuh. Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang. Kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah. Tapi kalau Allah itu enggak butuh. Misalnya ada orang yang mengubang mecit ikhlas. Tetap di hatinya. Benak Jumatan Pakar, Qur'an yang binti. Tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah itu. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah. Allah itu sangat rida. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat rida. Kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump? Kalau enggak makan, ya lemes mati. Apa hebatnya Presiden seluruh dunia? Kalau enggak makan, ya lemes mati. Orang yang tatanya paling top di dunia. Kalau enggak makan kangkung, nyatanya lemes. Hebatnya di mana? Selamat datang. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau ke apa terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.